Untuk men-support belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar dasar Microsoft Word, di mana sebelumnya kita berada di tab Home atau Beranda. Dan sekarang kita akan berpindah ke tab Sisipkan atau tab Enter. Di sini yang pertama kita pelajari adalah mengenai grup halaman. Yang kita pelajari di grup halaman ini adalah tentang pemisah halaman dan halaman kosong. Sekarang di sini, pemisah halaman. Seperti keterangannya, Sisipkan pemisah halaman. Atau dalam bahasa Inggrisnya Insert Pack Brick, yaitu Jeddah Halaman. Di sini keterangannya adalah akhiri halaman saat ini di sini dan pindah ke halaman berikutnya. Di sini contohnya, misalkan kalian sudah selesai membuat bab 1, tentunya tidak mungkin kalian menulis bab selanjutnya, misalkan bab 2 di sini. Tentunya kalian akan membuat bab baru di halaman selanjutnya. Yang jadi masalah adalah, jika kalian baru belajar Microsoft Word, tentunya kalian akan menggunakan Enter, Enter, dan Enter, sampai ke halaman selanjutnya. Di mana ketika kalian menggunakan Enter, aslinya kalian bukan membuat tempat kosong, tetapi kalian membuat paragraf baru. Dikarenakan jika kalian tidak menggunakan paragraf map di sini, maka kalian tidak akan bisa melihatnya. Tetapi ketika kalian sudah mengaktifkan paragraf map, tentunya kalian bisa melihat bahwa di sini ternyata kalian membuat paragraf kosong. Dari situlah kalian harus menggunakan pemisah halaman atau dalam bahasa Inggrisnya Packbrick. Hanya dengan mengklik pemisah halaman, seperti ini, tulisan kalian sudah berada di halaman baru, seperti ini. Tentunya biarpun di sini ada tulisan paragraf, tidak masalah. Walaupun kalian ingin menggunakan pemisah halaman di sini, contohnya tidak masalah. Hanya seperti ini saja. Tentunya pemisah halaman ini bisa kalian gunakan sebanyak mungkin, seperti ini. Kita lihat kembali pada keterangan di sini, sisipkan pemisah halaman. Tentunya Packbrick atau pemisah halaman ini memiliki tombol shortcut atau tombol pintasan, CTRL plus kembali. Kalau dalam bahasa Inggrisnya CTRL plus enter. Sekarang kita tekan CTRL pada keyboard dan enter. Maka kalian sudah membuat jedah halaman, atau disebutnya Packbrick. Dan kita hapus. Yang berikutnya adalah, kita akan membuat halaman kosong. Di sini keterangannya adalah, tambahkan halaman kosong. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, blank pack yang digunakan untuk membuat halaman kosong, atau menambahkan halaman kosong. Di sini keterangannya adalah, tambahkan halaman kosong di sembarang tempat di dalam dokumen. Apakah kalian mengetahui perbedaan antara Packbrick dan blank pack? Sekarang kita coba, ketika kalian membuat Packbrick atau jedah halaman, tentunya kalian menggunakan CTRL plus enter. Maka isi dari halaman kalian sebelumnya, akan langsung berpindah ke halaman selanjutnya. Biarpun masih ada tempat kosong di dokumen kalian. Tetapi, ketika kalian menggunakan blank pack, seperti kegunaannya di keterangan, tambahkan halaman kosong di sembarang tempat di dalam dokumen. Kita klik, pemisah halaman, pemisah halaman. Dengan kata lain, di sini kita memiliki dua Packbrick. Dan kita lihat hasilnya. Sekarang, halaman selanjutnya di sini dibuat menjadi halaman kosong. Sehingga, isi dari halaman sebelumnya melengkapi halaman kosong tersebut. Tentunya, jika kalian lihat terjauh, seperti ini. Kegunaan dari halaman kosong atau dalam bahasa Inggrisnya blank pack. Kita lihat kembali di sini. Ketika kalian menggunakan pemisah halaman, tentunya, isi dari halaman sebelumnya akan langsung dipindahkan ke halaman selanjutnya. Tetapi, jika kalian menggunakan halaman kosong, maka di halaman selanjutnya dibuat halaman kosong. Inilah perbedaan antara Packbrick dan blank pack, yang dalam bahasa Indonesia-nya pemisah halaman dan halaman kosong. Hanya seperti ini saja. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, klik like. Kalian juga bisa menyebarkan video ini ke teman-teman kalian. Dan jika kalian belum subscribe, silakan subscribe. Agar kalian bisa menemukan video terbaru. Terima kasih. Jika kalian bisa menemukan video ini ke teman-teman kalian. Jika kalian bisa menemukan video ini ke teman-teman kalian.